Whatsapp Sekarang lagi barengan sama Zia Zia sama Miura Ini katanya mereka mau diceritain nih Tentang Pengalaman Pada saat Pernah melihat sesuatu Baluk halus Nggak mau aja ya Dhani nggak? Nggak takut kan? Nggak Nggak Nanti mimpi Serem lagi Nggak kan berdoa dulu Oh iya berdoa dulu ya biar nggak mimpi serem ya Oke Nah gini ceritanya Oh iya Ini paranormal experience nya Kang Igoi Waktu di Puncak Bogor Jadi waktu itu Kita sekeluarga itu Buat Kayak liburan Pas lagi musim liburan itu Kita sekeluarga besar Sama Wak, Tande Mama, Bapak dan lain sebagainya Itu sepupu-sepupu juga semuanya Berencana untuk Pergi berlibur nih Jadi pas Pas kita nginep di Vula Puncak itu Jadi emang Kita waktu itu mutusin Buat Nyewas atau villa Di kawasan Puncak Bogor Gitu Nah si villanya ini Ternyata memang Angker gitu ya Karena Seperti rumah-rumah yang Emang gak Emang jarang ditinggalin Itu rumahnya bagus sih Jadi satu rumah gitu Kayak Konteks gitu Jadi ada beberapa kamar Ada kurang lebih sekitar 5-6 kamar Kamar mandinya juga ada 4 Ada balpon juga Ada Saung juga Nah Terus di halamannya juga besar Disitu parkir mobil gitu Sampai 6 mobil Terus Gini nih ceritanya Nah Kebetulan Sekebetulan pas kita Nah itu kan malem-malem tuh Kita Hari pertama nginep di sana Itu Pas hari Kamis Malem Jumat Tau gak malem Jumat ada apa? Seta sama Tata siapa? Seta sama Jis Enggak Ada Malem Jumat itu adalah Hari sebelum hari Jumat Waktu itu kita Sama 10-10 saya Itu ada Kebanyakan Kurang lebih sekitar 10-15 orang Sekarang 10-10 Nah Kita Kumpul nih Di halaman depan Villanya ya Jadi di Depan taman gitu loh Kita kumpul situ Paket diger Lampar Begitu Karena malem Jumat Kita Semuanya Pada berani nih Pada Pengen dengerin Radio Radionya tentang apa Cerita Misteri Kan Kalau bukan Lebih musim banget tuh Yang namanya Cerita Misteri ya Di radio tuh suka ada Cerita tentang Hantu Hantu itu Di radio Nah Begitu Jadi Kita putar tuh radionya Kita putar radionya Begitu kita dengerin bareng-bareng tuh Di radionya Cerita tentang misteri-misteri Hantu Di radio Oke Terus kita dengerin Kita lagi pada serius konsen dengerin radio Tiba-tiba Eee Ada salah satu Sekupu Saya itu Yang tiba-tiba Lari Lari ke dalam Villanya Hiiii Lari ke dalam Villanya kan Lah Kita kan gak tau apa-apa Tiba-tiba Tanya Eh Lo ngapa sih Ngapain sih Kok Tiba-tiba Lari ke dalam Villa gitu Yuk Kita ngumpul lagi di luar Ternyata Kata dia Eh Eh Lo padahal ngeliat apa Itu di taman Ayunannya gerak Nah Ayunannya gerak itu Nah Kita kan Fikirnya bahwa Nah ini mah Hal biasa mungkin ayunannya cuma kena angin doang Jadi gerak-gerak gitu kan Kita gak tau gitu kan Apa itu Kena angin atau apa gitu kan Oke Kita disitu emang merasa ketakutan Ketakutan Tapi Eee Kita gak Langsung lari ke dalam Villa Kita ngecek juga nih Uraniin diri Saya juga ngecek langsung ke Ayunannya Tapi gak ada apa-apa Gak ada apa-apa gitu kan Kok Kenapa kamu sih Atau cuma dia aja yang liat Atau kita semua gak bisa liat Atau seperti apa Oke Akhirnya kita penasaran nih Karena penasaran Kita periksa Eee Tamannya itu Sekeliling tamannya itu Dan ternyata Hehehe Ternyata Terlihat Terlihat Sesosok Terlihat Sesosok Terlihat Apa coba Hehehe Gak tau Gak tau Gak tau Jadi kita Semuanya itu Melihat Sesosok Jampung Ternyata Itu adalah Kocok Ternyata 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 Aterhai Ternyata Ternyata Atau Tan Lutsen Ternyata 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 Meskipun Ternyata Seram? Lumayan bagus Lumayan bagus Seram apa? Enggak Seram tadi baru ceritanya Seram tadi baru ceritanya Oke Itu Pengentang Pengentang ya Selakin Apa Kita ketakutannya nih dengerin ceritanya Tapi Itu pengalaman Paranormal experience nya Kang Igoi Waktu di Vila Puncak Melihat susok Poclo Poclo Tau kan Poclo 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 Yaudah Oke Apa namanya Tonton video berikutnya ya Jangan lupa di subscribe Oke Nanti gue bakalan Kalo ada yang Mau dengerin cerita Paranormal experience nya Kang Igoi lagi Episode selanjutnya Langsung Comment aja di bawah ya Thanks for watching machop Abone k Germany K paths